Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, itu namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Nah, mengapa? Karena Injil itu isinya agak mirip dengan Al-Quran dan sudah saya baca. Tentang penyalipan Nabi Isa itu, dalam kitab Injil Barnabas ditulis, Judas Iskariun, itu muridnya Nabi Isa yang membelot. Ketika itu dia datang kepada Raja Yahudi, Hai Raja Yahudi, kalau kau ingin tahu tempat persembunyiannya, Yesus Kristus saya tunjukkan. Dengan syarat, berikanlah kepada saya 12 tepik emas dan 1 pasukan tentara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa yang budiman. Di video kali ini saya spilkan salah satu komen dari video kitab Injil Barnabas. Komen dari Mirwansha Diyaywansha ini, mengutip salah satu ayat dari Injil Barnabas Beb 215. Ketika para tentara dengan pimpinan Judas, telah berada dekat dengan tempat persembunyian Yesus. Yesus ketika itu mendengar suara orang banyak yang mendekat, sehingga dengan perasaan cemas dia masuk ke dalam rumah. Sedangkan ke sebelas murid, sedang tertidur pulas. Kemudian Tuhan, mengingat hambanya sedang berada dalam bahaya, telah memerintahkan malaikat-malaikat Gabriel, Michael, Rafaam, dan Uriel, untuk mengambil Yesus keluar dari alam dunia ini. Malaikat-malaikat suci ini datang dan mengambil Yesus melalui pintu yang menghadap ke selatan. Mereka membawa dia dan menempatkannya di langit ketiga, dengan kawalan rombongan besar malaikat-malaikat, yang selalu mensucikan Tuhan. Injil Barnabas Beb 216. Judas Iskariot memasuki rumah, secara paksa mendahului semua yang lain, dan memasuki ruangan, di mana Yesus telah diangkat ke langit. Sementara murid-murid masih tertidur, di mana Tuhan bertindak secara menakjubkan, dengan mengubah total penampilan. Judas sampai-sampai suara, dan wajah Judas sangat mirip dengan suara, dan wajah Yesus, di mana kami benar-benar mempercayainya sebagai Yesus. Dari kutipan Beb 215 dan 216 Inji Barnabas inilah, dimungkinkan dasar. Dari Tasir Al-Quran Surat An-Nisa ayat 150, di Surah An-Nisa ayat 157, disebutkan, karena ucapan mereka orang Yahudi, Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa Putra Mariam, Rasul Alam. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh, ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam geragu-ragu tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang, siapa yang dibunuh. Itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak pula yakin, bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157 Demikian para pemirsa yang budiman, jadi sudah jelas ya, bahwa isi dari kitab Indil Barnabas ini, hampir sama dengan kitab yang ada di Al-Quran. Pemirsa sampai di sini dulu, kebenaran datangnya hanya dari Allah semata, dan seandainya ada kesalahan itu, karena manusia tidak ada daya upaya dan bahwasannya manusia banyaklah kesalahan. Nah bagi para pemirsa yang ingin komen di persilahkat, sampai jumpa. Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!